Intro Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Towelibi Yang menghina Habibana Saya khina Wamroh biruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita Tempatnya Nikita Mirzani Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib Bagus Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika Tapi di sisi lain, Anda justru menghina Habib Dalam hal ini, guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati Habib Sementara di sisi lain, Anda menghinakan Habib Saya diajarkan oleh guru-guru saya Untuk menghormati Zuriahnya Rasulullah Muhammad SAW Kenapa? Karena mereka adalah Ahlu Baytul Mustafa Tuhuri Mereka itu adalah Ahli Bayt yang suci Bahkan dikatakan Tidak mencintai Ahlu Bayt Kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa Dan tidak membenci Ahlu Bayt Kecuali mereka orang-orang munafik dan orang-orang durhaka Maka saya heran Selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing Dulu Anda menghina gustur Sekarang Habib Lutfi Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum Ini dilaporkan Anda ditangkap polisi Kemudian Anda mengatakan Ini namanya kriminalisasi ulama Hei Ustadz Mahir Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal Kemudian ditangkap sama polisi Ini bukan kriminalisasi ulama Tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal Maka ingat Ustadz Jangan sampai kemudian